Intro Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali meroket pasca kegaduhan Pela Dunia U20. Masyarakat rupanya sudah memaafkan Ganjar atas sikap politiknya terhadap Timnas Israel. Menurut pengamat politik Adi Prayitno, ada tiga faktor yang membuat elektabilitas kadar PDI Perjuangan itu kembali melejit. Pertama, para pemilih sudah melupakan dan memaafkan Ganjar Pranowo yang menolak Timnas Israel di Pela Dunia U20. Mereka sempat marah pada Ganjar, namun kemarahan itu sudah dilupakan dan kini mereka kembali memilih Gubernur berambut putih itu. Kedua, Ganjar menarik simpati publik karena keberaniannya bertanggung jawab atas pilihan politiknya. Setelah FIFA membatalkan Pela Dunia U20 di Indonesia, Ganjar Pranowo menjadi sasaran tembak masyarakat yang marah dan kecewa. Namun kader PDI Perjuangan itu berani menghadapi serangan-serangan itu dan menyatakan diri siap bertanggung jawab. Ketiga, kembalinya basis loyalis Presiden Jokowi Dodo. Kedekatan politik dan personal yang ditunjukkan Jokowi dan Ganjar menjadi variabel penting dalam hal ini. Para loyalis Jokowi kembali merapat ke Ganjar Pranowo setelah mereka yakin bahwa tidak ada persoalan apapun antara Jokowi dan Ganjar, terutama setelah gaduh Pela Dunia U20 kemarin. Terima kasih telah menonton!